Hai, saya Tom MC Ifle, founder Topwatch Indonesia. Kekuatan sebuah perusahaan, kebesaran dari sebuah perusahaan bergantung dari kekuatan dari sales team-nya. Dan kekuatan dari sales team-nya akan sangat-sangat bergantung dari kekuatan dari sistem yang dimiliki oleh sales team tersebut. 80% tim penjualan tidak tahu bahwa kemampuan mereka sangat bergantung daripada strategi-strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kalau Anda menghubungi sebuah prospek, sebelum Anda benar-benar deal, minimal Anda menghubungi 8 kali. Sementara 44% sales yang mudah menyerah, mereka hanya menghubungi 1 kali, lalu menyerah. Nah, apakah ini akan memudahkan bisnis Anda? Kalau Anda perhatikan, saat ini banyak customer yang mencari kemudahan dan berharap bahwa transaksi dilakukan dengan lebih cepat. Memang 92% transaksi dilakukan via telepon. Tetapi yang menjadi masalah adalah 90% sales tidak suka melakukan phone selling, telemarketing. karena mereka tidak memiliki teknik-teknik atau skrip bagaimana cara melakukan telemarketing. Nah, yang paling menarik adalah ketika sales menyerah, ketika sales tidak melakukan upaya yang optimal, maka yang menjadi korban adalah perusahaan. dan banyak sekali bisnis owner yang tidak berupaya untuk menciptakan sistem yang ternyata sangat besar pengaruhnya untuk pengembangan penjualan mereka. Kalau Anda perhatikan, ada 5 tipe sales yang setiap hari berhubungan dengan Anda. dan 5 tipe sales ini, ada sebagian yang sifatnya toxic. Toxic artinya sangat-sangat beracun. Toxic sales yang pertama yang harus Anda hati-hati adalah the messy. Ini adalah ciri-ciri sales yang memiliki racun luar biasa karena mereka kecenderungannya tidak suka dengan hal-hal yang teratur. Mereka benci keteraturan. Jadi kalau Anda melihat meja kerja mereka, meja kerja mereka sudah pasti berantakan. Karena mereka tidak suka keteraturan, mereka lebih suka sesuatu yang bebas, maka dengan kata lain ketika mereka menerapkan SOP, kebanyakan SOP itu akan dilanggar. Nah, bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Tipe sales yang kedua adalah orang-orang yang sifatnya mungkin tidak messy, tapi lebih berat lagi, yaitu orang-orang yang lazy atau tipe the lazy. Orang-orang yang kecenderungannya memang malas. Ciri-ciri mereka adalah menunjukkan kemalasan dengan sengaja. Misalnya contohnya, saat meeting mereka duduk, tapi kepalanya tertunduk atau kepalanya terlihat ngantuk, matanya terlihat sayu, lalu kemudian tidak pernah merespons dengan positif, dan kelihatannya males-malesan. Tipe sales yang ketiga, yang toxic, yaitu mereka-mereka yang sifatnya martir. Tipe martir ini kelihatannya positif sekali, karena mereka sangat rajin, sangat kerja keras, mereka senang sekali dengan tanggung jawab, bahkan seringkali mengambil tanggung jawab-tanggung jawab yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Yang menjadi masalah dari martir ini adalah mereka tidak suka bekerja sama. Mereka adalah one-man show, bahkan kalau ada orang yang berusaha untuk membantu pekerjaan mereka, mereka akan merasa bahwa orang itu mengganggu. Jadi bukan membantu, tapi malah merasa terganggu. Dan mereka tidak suka melatih orang lain, mereka tidak suka membantu teman-temannya yang masih lemah dalam hal penjualan, mereka tidak suka dengan orang lain terlihat lebih sukses daripada mereka, dan mereka sangat-sangat kompetitif. Kita sebutnya the martir. Kelihatannya rela berkorban, ciri-ciri mereka adalah mereka kerja keras, masuk pagi pulang paling malam, lembur tidak mau dibayar, nggak ada masalah, lalu kapanpun ada kesempatan mereka akan bekerja, bahkan kadang-kadang dalam kondisi sakit, pilek, batuk, bisa mengganggu orang lain, mereka tetap akan bekerja, dan mereka seringkali merebut prospek teman-temannya. Ini adalah tipe the martir yang bisa jadi kita sering temui pada saat kita bekerja sama dengan orang-orang sales. Tipe yang keempat adalah tipe sosialita. Tipe sosialita ini adalah orang-orang yang senang networking, senang ketemu orang, senang jalan-jalan, senang keluar kantor, sangat komunikatif, suka dandan, dan tidak hanya perempuan ya, yang kita sebut socialite ya, mereka punya kebiasaan memiliki dandanan yang menor, kalau laki-laki sangat bergaya metropolitan, lalu kemudian, orang-orang ini adalah orang-orang juga yang cukup toxic, alasannya adalah karena mereka tidak terlalu serius. Mereka anggap bahwa semua yang terjadi adalah humor, bercanda, tidak suka sesuatu yang serius. Jadi kalau diseriuskan, mereka bercanda. Dan bercandanya keterlaluan. Seringkali mereka melakukan candaan-candaan yang yang berlebih-lebihan. Baik mengejek, ataupun menganggap remeh atasan, bahkan kadang-kadang mereka juga bisa merasa bahwa semua aturan itu tidak perlu diikuti, bahkan dibecandain, aturan main dianggap tidak serius, sehingga susah sekali untuk diatur dan terkadang si atasan ini susah untuk menegur mereka. Ya, banyak sekali atasan-atasan yang memiliki karyawan sosialita ini akhirnya tidak bisa tidak bisa benar-benar mengendalikan orang-orang seperti ini. Tipe yang terakhir adalah tipe The Psycho. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlihat seperti Psycho. Karena mereka kelihatannya kalau dalam kondisi normal mereka bersahabat, mereka juga tidak pajak bicara, mereka seringkali mengikuti aturan dengan baik, mereka juga menjalankan tanggung jawab mereka dengan apa adanya. Ya, tetapi dalam momen-momen tertentu mereka bisa meledak, mereka bisa marah, mereka bisa merasa terancam dan akhirnya membuli rekan kerjanya. Dan ini bukan satu kali, dua kali terjadi sehingga kadang-kadang bisa jadi customer pun dimarahi oleh mereka. Dan ini adalah lima tipe salesman yang berbahaya. yang pertama adalah Messi, kerjanya berantakan, mejanya berantakan, mungkin hidupnya juga berantakan. Yang kedua adalah lazy, mereka adalah orang-orang yang malas dan kelihatan sekali malasnya. Ketiga adalah martir, orang-orang yang tidak terlihat berbahaya, tetapi sebetulnya merusak karena mereka tidak suka mengajarkan ilmu mereka. Mereka dalam one-man show tidak suka dibantu, bahkan cenderung sering merebut customer orang lain. Yang keempat adalah sosialita, orangnya dandannya cantik, dandannya baik, orang yang selalu menarik, laki-laki wah sangat-sangat rapi, tetapi tidak serius dalam bekerja, lebih suka banyak bercandanya. Dan yang kelima adalah psycho orang-orang yang tidak kelihatan bermasalah, tetapi dalam waktu-waktu tertentu mereka bisa meledak dan bisa mengancam customer. Nah bagaimana cara menghadapi salesman seperti itu? Bagaimana cara Anda meningkatkan penjualan Anda? Saya mengadakan sales mastery yang diadakan tanggal 15 Desember ini. Ini adalah workshop yang boleh dikatakan sangat jarang dilakukan oleh saya, mungkin satu tahun sekitar 2-3 kali. Karena lebih banyak saya fokus pada sistemasi total di bisnis dan kalau ada sales mastery berarti workshop ini workshop yang sangat-sangat spesial. Kenapa spesial? Karena akan membahas 4 topik yang paling penting. Satu, Anda akan belajar cara melakukan pendekatan kepada 5 orang yang berbahaya ini, toxic sales ini dan membuat mereka menjadi lebih produktif. memanfaatkan kelemahan mereka untuk menjadi kelebihan di bisnis Anda. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menciptakan sistem sehingga proses Anda berjalan dengan konsisten. Saya akan banyak memberikan contoh-contoh bahkan apa yang kita lakukan saya akan sharing kepada Anda. Bagaimana kita secara top coach Indonesia secara terus-menerus menembus target kita dan juga bagaimana saya melatih klien-klien saya dalam melakukan coaching khususnya mensistemasi departemen sales. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara melakukan negosiasi. Kita akan belajar negosiasi yang paling simple, paling sederhana, tetapi sangat-sangat powerful. Yang penting dalam hal negosiasi adalah Anda harus memahami teknik negosiasi lawan bicara Anda. Anda harus memahami bahwa lawan bicara Anda sedang melakukan negosiasi kepada Anda dan bagaimana cara Anda melakukan counter negosiasi. Dan yang keempat, Anda akan belajar teknik closing. Banyak orang melakukan closing itu hanya pada saat penjualan sudah hampir selesai. Kenyataannya, kalau Anda melakukan setelah closing hampir selesai, customer endingnya akan mengatakan saya akan pikir-pikir dulu. Nah, ada teknik-teknik yang menarik. Kita akan belajar tentang teknik ABC. ABC artinya apa? always be closing. Gimana cara melakukan teknik ABC ini kepada tim sales Anda? Sehingga tim sales Anda secara sadar setiap kali keluar kantor goal-nya adalah closing. Banyak salesman saya tanya, kamu kemana? Saya mau jalan pak keluar kantor. Apa goal kamu hari ini? Saya mau presentasi. Bayangkan, kalau sales goal-nya presentasi pulang akan membawa presentasi. Tetapi, kalau goal-nya adalah closing, maka pada saat mereka pulang mereka akan membawa order form. Mereka membawa down payment. Mereka akan membawa semua hal yang Anda suka. Yaitu omset. So, daftar sekarang juga karena waktunya sangat-sangat pendek sekali. meskipun ini waktunya sudah hampir akhir bulan. 15 Desember adalah waktu yang tepat karena ketika Anda memiliki sistem, sistem untuk menjual akan membuat Anda powerful. Untuk 10 orang yang mendaftar, saya akan memberikan bonus 4 CD series tentang sales. 4 CD series. Nanti Anda akan lihat di layar di layar di depan Anda. Ini adalah bonusnya. Yang kedua, Anda akan saya beri bonus khusus 10 orang yang daftar ya. Hanya 10. Maaf kalau sudah lewat dari 10 saya tidak bisa melayani. 10 orang yang mendaftar akan saya pandu bagaimana melakukan sales planning. Sales planning ini saya akan undang tim Anda untuk duduk bersama-sama saya. Saya akan guide mereka bagaimana cara membuat sales plan yang efektif. Mulai dari membangun etika dalam membuat sales sampai mengontrol penjualan mereka sampai dengan mereka bisa mencapai target-target mereka. Apa yang bisa dilakukan? Jadi apa goal mereka? Bagaimana langkah-langkahnya? Apa proses yang harus dilakukan? Bagaimana cara mendapatkan customer-nya? Bagaimana menemukan leads atau prospek yang mereka inginkan? Sampai Anda bisa melihat realisasinya. Jadi sales plan ini acaranya satu hari full dan saya akan eksklusif ajarkan kepada tim Anda di kantor Anda di tempat Anda. Oke? So jangan tunggu lagi hanya 10 orang yang daftar tidak ada lagi yang lain kecuali Anda daftar sekarang juga Anda register sekarang juga klik link yang ada di halaman ini dan langsung daftarkan nama Anda kalau bisa Anda ajak tim Anda ajak business owner Anda ajak manager Anda agar mereka bisa belajar langsung dan melakukan implementasi langsung bersama teman-teman business owner lainnya. So thank you very much sampai ketemu di Sales Mastery Salam Pencerahan